Intro 9 Artis Paling Laris Manis di Ramadhan 2021 Sudah menjadi hal yang biasa di bulan suci Ramadhan Terdapat beberapa acara televisi yang khusus menemani momen berbuka puasa dan juga sahur Beberapa artis pun biasanya menjadi telangganan beberapa program buka dan sahur tersebut Dan di tahun 2021 ini ada beberapa nama artis yang menjadi telangganan sejak beberapa tahun yang lalu Namun ada juga beberapa nama baru yang berhasil menjadi idola baru penghibur penonton Siapa saja artis-artis yang laris manis di program Ramadhan Televisi Tanah Air tahun 2021? Interview selengkapnya Yang pertama ada Sultan Andara Raffi Ahmad Aku yakin ya, Alhamdulillah sejauh ini bisnis aku jalan semua Gak ada yang gagal, amit-amit Uja Raffi Ahmad Sejak beberapa tahun terakhir, nama Raffi Ahmad sudah menjadi ikon acara televisi Dan di bulan Ramadhan pun ini, ia masih tetap menjadi langganan bagi acara-acara televisi Yang kedua ada Koko Ruben Onsu Nama selain Raffi Ahmad adalah Ruben Onsu Presenter yang juga komedian ini juga banyak mengisi program sahur dan juga berbuka di televisi Yang ketiga ada Eko Patrion Nama Eko Patrion juga masuk dalam pengisi langganan di program Ramadhan di televisi Iya, biasanya bersanding bersama Raffi Ahmad dan Ruben Onsu Yang keempat ada Denny Cagur Komedian Denny Cagur memang selalu segar dalam candaannya Tak heran ketika dirinya mampu bertahan dalam beberapa program Tak terkecuali dalam program televisi selama Ramadhan Yang kelima ada Billy Syaputra Adik almarhum Olga Syaputra ini juga termasuk langganan acara televisi di bulan Ramadhan Tahun ini dirinya juga mengisi acara sahur dan berbuka di sebuah stasiun televisi Yang keenam ada Andre Taulani Meski berangkat dari vokalis band Namun Andre Taulani memiliki selera humor tak kalah dengan para komedian atau pelawang Indonesia loh guys Sekarang ini wajahnya kerap nongol di berbagai program Ramadhan Yang ketujuh ada Wendy Cagur Wendy Cagur menjadi salah satu yang namanya semakin melambung tahun ini Ia pun banyak mengisi acara televisi Salah satunya adalah program acara Ramadhan Yang ketujuh ada Kiki Syaputra Komika ini menjadi salah satu nama baru yang akrab dengan penonton selama bulan Ramadhan ini Tingkah dan candaannya yang lucu membuat banyak orang terhibur Yang terakhir ada Po Alpa Bernama asli Nina Carolina Namun lebih dikenal sebagai Po Alpa Ia yang pernah viral di media sosial Kini wajahnya sudah warwiri sebagai seorang komedian di program Ramadhan Terima kasih telah menonton!